Kamu lihat sisi kanan orang-orang tersiksa, kamu lihat sisi kiri orang-orang tersiksa Sampai Rizal itu nggak bisa menahan air mata Bah, aku nggak kuat, bah, melihat seperti ini, bah Ayo kita pulang, bah Belum selesai, nak Kamu belum selesai Masih ada hal-hal lain yang harus kamu tahu Bah, aku tidak kuat, bah Aku tidak sanggup, bah, melihat ini, bah Aku mau pulang, bah Kamu tidak akan bisa pulang begitu saja, nak Kamu harus bisa melewati Pagar-pagar yang sudah dijaga para penggawa kerajaan di sini Diperdaya sama iblis untuk Ia mendapatkan kayaan, tapi pada kenyataannya Setelah dia meninggal dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh sang pelaku Dia harus tersiksa A'udzubillahimna shalomallahu alayhi wa barakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa na'amatillah La'akhala walangu wa ta'ilabillah Amma baratuh Jumpa kembali di channel Selamat untung bersama Pak Ade dan seluruh kru tim channel Selamat Untung Semoga kita dan Anda semuanya yang ada di luar negeri, di Nusantara Dari Sabang sampai Meraukes Semoga semuanya senantiasa Selalu dalam didiwan Allah subhanahu wa ta'ala Diturahkan segala keberkahan Nama asyid walafiat Dilancarkan rezekinya Dipanjang umurnya Dan dimudahkan dalam segala urusan Amin amin Di kesempatan kali ini Pak Ade akan mencoba Mengulas sebuah kisah Tentang bagaimana Nasib para korban Tumbal pesugian Kisah ini datang dari salah satu Narasumber Yang menceritakan bagaimana Ketika Raga Subma beliau Menuju ke alam gaib Yang tak lain alam pesugian Walau alam bisawab Apakah benar dan tidaknya Itu semua urusan daripada Dia dan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kisah beliau Sebut saja disini namanya Mas Rizal Dia menceritakan Keadaan di alam pesugian Yang begitu mengerikan Bagaimana para pelaku Dan juga para korban Tumbal pesugian Yang ada di alam Alam pesugian tersebut Begitu tersiksanya Nah bagaimana Kelengkapan ceritanya Jidak usah lama-lama Kita langsung masuk saja Ke cerita Selamat untung Tapi seperti biasa Yang apun denih Pak Ade tanda rengopi Biar mana mantap ceritanya Alhamdulillah Sebut saja namanya Rizal Seorang santri Yang tanpa sengaja Ketika dia melakukan Tirakat Riyadu Untuk menekuni Hal-hal yang berkaitan Dengan mistis Di pondok pesantren tersebut Dia memang mempelajari Hal-hal yang terkait dengan Ngoib Dan tanpa disadari Oleh Rizal sendiri Ketika dia Sedang melakukan Solat tahajud Dan saat itu Dia berjikir Di dalam jikirnya beliau Yaitu Rizal Dia Secara tidak sengaja Masuk ke alam gaib Yang saat itu Dia seperti diajak Oleh seseorang Dia berjalan Berjalan menuju Ke salah satu jalan Dimana dia tidak boleh Untuk menengok ke belakang Jalan saja lurus Ikuti jalan itu Dalam keadaan jikir Dia ditantar Oleh seseorang Yang mana orang itu Tidak dikenal Oleh Mas Rizal Menuju jalan tersebut Yang secara Jarak pandang Dari Mas Rizal Secara nyata Semakin jauh Dia melangkah Semakin terlihat Begitu luar biasanya Sebuah kemegahan Kota Mas Rizal Terus melangkah Sampai di salah satu gerbang Dimana gerbang tersebut Ada penjaganya Dan disitu Rizal ditanya Ada perlu apa Kamu kesini Saat itu Dijak oleh Mas Rizal Aku ingin masuk Ke kotamu Aku ingin melihat Apa yang ada Di dalam kotamu Izinkan aku Saat itu Mas Rizal Tidak boleh diizinkan Tidak diizinkan masuk Tapi salah satu Orang yang mengajak Rizal ini Buka Buka pintunya Tanpa banyak tanya Tanpa satu Alasan apapun Kedua penjaga itu Pun langsung membuka Dan mempersilahkan Rizal bersama Orang tersebut Rizal masuk ke dalam Saat di dalam ini Begitu kemegahan Yang luar biasanya Hilir mudik Banyaknya orang Seperti menjadikan Kemegahan Bagi dirinya Sampai dia terpesona Terperangah dengan Luar biasanya Istana Kota Kerajaan tersebut Sampai di satu Tempat Dimana Rizal itu Diminta untuk berhenti Kamu masuk Di istana itu Pada saat itu Rizal Dia tidak tahu Itu kota apa Dalam keadaan Dia masih Jikir itu Waktu itu Tapi dia sudah Terlanjur masuk Alam gaib Yang mana dalam Jikirnya beliau Itu Mas Rizal Itu mungkin sudah Masuk ke alam tersebut Yang Sambah Disadari oleh dia Saat diminta Masuk ke dalam Satu Kerajaan Yang talen Kerajaan Yang dimana Di dalam itu Ada singgah sana Dan singgah sana itu Diduduki oleh Sosok Ratu Bukan Raja Sosok perempuan Yang berparas cantik Layaknya Bidadari Saat itu pun Rizal sempat Menanyakan Itu apa Bah Dia sebut Abah Dia adalah Pemimpin Di kerajaan ini Dia yang memimpin Seluruh kota Yang sangat Megah ini Saat itu Rizal Yang diminta Menghadap Sang Ratu Dan sang Ratu Pun menanyakan Perihal Apa maksud Kedatanganmu Wahai manusia Rizal yang Tanpa tujuan Dia pun bingung Menjawab Aku tidak tahu Aku harus kemana Tapi sang Abah Orang yang Mengajak Rizal Meminta sama Sang Ratu Aku ingin melihat Para tahananmu Dan sang Ratu Pun silahkan Ambil pintu Sisi kiri Dan lihat Sendiri sana Saat itu Abah bersama Rizal Di antar Beberapa penjaga Menuntun mereka Berdua Itu Rizal Sama Abah Itu Salah satu Gerbang yang lain Saat masuk Disitulah Begitu Kagetnya Rizal Ketika melihat Salah satu Tetangganya Sedang Mengangkut Batu Saat itu Rizal sempat Memanggil Orang tersebut Pak Pak Sampan kau Disini Pak Orang itu Memandang Rizal Sembari Berteriak Tolong 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 Zal Tolong Pak Sini Pak Sini Pak Rizal Bantu Pak kali sampai tetangganya harus terbangun dalam keadaan yang sangat lemah dan itu terus menerus sampai saking gak kuatnya Rizal ayo bah kita lewati bah di saat tetangganya itu teriak-teriak minta tolong, suara cemeti, suara cambuk itu semakin menggelekar dan sangat didengar oleh Rizal, suara teriakan ceritanya sangat terasa ampun, buak, ah beberapa kali, bukan sekali dua kali dia melintasi jalan tersebut yang saat itu banyak para manusia yang sedang membangun jalan jalan itu dibangun oleh orang-orang yang mana Rizal waktu itu tidak mengenal siapa mereka tapi sekitar beberapa langkah, dia melangkah bersama sang Abah dia melihat lagi seorang perempuan seorang perempuan yang sedang disiksa saat itu Rizal menanyakan bah apa yang terjadi dengan wanita itu bah, di jam sama si Abah, Rizal kamu lihat itu wanita Rizal wanita itu disiksa dengan api yang membarat di bawahnya karena selama dia hidup dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan duniawi tentunya sekarang dia harus merasakan akibatnya apa yang sudah dilakukan dia di dunia Bah dia melakukan perjanjian dengan iblis dan selama dia hidup di dunia nyata di dunia yang warna yang sementara dia mendapatkan segalanya tapi setelah perjanjian itu sudah berakhir dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakatinya dia harus menjadi budak daripada iblis yang merupakan raja ataupun ratu di kerajaan pesugian mendengar kata pesugian sang risal pun kembali mempertanyakan si Abah Abah apakah semuanya seperti itu tidak banyak orang-orang yang tidak bersalah pun menjadi budak kamu lihat yang sebelah sana dia diperkerjakan dengan paksa setiap kali dia istirahat dicambuk tapi semua itu ada batasannya banyak orang-orang yang di dalam dunia nyatanya mendoakan orang-orang itu yang saat ini dijadikan tumbal oleh para pelaku pesugian masanya akan berakhir dia disiksa dikarenakan sudah makan batal haram dari pelaku pesugian itu dari syarat-syarat yang sudah diritualkan yang membuat dia itu mudah dijadikan syarat tumbal pesugian jadi tumbal itu bisa kembali Mbah bisa dia akan kembali dia akan kembali ke alam barjah alam kubur alam yang semestinya orang yang sudah meninggal tapi sebelum ke alam barjah itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia makan yang tak lain dari barang-barang yang sudah diritualkan oleh san pelaku pesugian itu sendiri kamu lihat sisi kanan orang-orang tersiksa kamu lihat sisi kiri orang-orang tersiksa sampai Rizal itu tidak bisa menahan air mata aku tidak kuat aku tidak kuat melihat seperti ini ayo kita pulang belum selesai kamu belum selesai masih ada hal-hal lain yang harus kamu tahu aku tidak kuat aku tidak sanggup melihat ini aku mau pulang kamu tidak akan bisa pulang begitu saja kamu harus bisa melewati pagar-pagar yang sudah dijaga para penggawa kerajaan disini bah dengan Abah semuanya kan mudah Abah tidak bisa menemani kamu karena Abah ingin menunjukkan apa yang seharusnya nanti kamu lakukan di dunia nyata bah lah ini saya dimana Abah Rizal seperti baru tersadar ini di alam pesugian alam dimana para korban tumbal pesugian yang sudah mengikat janji dengan sesembahnya dia seperti itu disiksa sampai nanti hari kiamat dan para korban tumbal pesugian dan para budak pesugian yang lainnya yang sudah memakan batal haram mereka semakan berhenti saat ini Abah mau melanjutkan kamu mau ikut atau tidak Rizal yang waktu itu tidak kuat menahan tangis menahan kesedihan yang mana yang dia lihat itu adalah orang-orang tersiksa Rizal belokan wajahnya ke arah belakang seketika itu semuanya berubah di saat menggawai yang diperintah sang ratu untuk mengusir manusia yang tanah adalah Rizal Rizal saat itu tidak bisa dipegangi bahkan dibawa keluar oleh prajurit di kerajaan pesugian tersebut sampai Rizal berkata sama sang ratu izinkan aku keluar sendiri sang ratu Rizal pun melangkah dengan dia masih berfikir sampai sang ratu murka benar-benar murka dan Rizal terus melangkah sampai dia akhirnya tersadar kalau dia itu dalam keadaan posisi yang masih tahajud sampai dia sadar langsung beristighfar mengucapkan istighfar beberapa kali sampai dia meminta ampun sama yang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah apa yang barusan aku alami aku baru saja masuk alam pesugian apa maksudnya ini sekitar jam tiga dini hari dia baru sadar kalau dia itu baru saja masuk alam pesugian sampai solat subuh dilakukan di pesantren dan di esok harinya dia menceritakan ke Pak Kiyai ke guru ngajinya bahwa apa yang barusan di alam itu benar atau tidak Pak Kiyai dari penjelasan guru ngajinya yang seorang Pak Kiyai juga ahli kebatin ahli supranatural bahwa apa yang kamu lihat kamu sudah diberikan petunjuk bahwa alam pesugian itu memang nyata adanya cuma itu bagi para golongan manusia yang sudah masuk ke dalam lembah sesat yang tak lain terjerumus oleh dunia panah dan Rizal pun sempat menanyakan ke Pak Kiyai tentang tetangganya yang ada di alam pesugian yang saat itu dia lihat sedang mengangkat batu yang sedang disiksa apakah benar itu Pak Kiyai dengan tetanggaku yang merupakan orang terkaya di kampung saya apakah dia pengat pesugian dan Pak Kiyai pun menjelaskan kamu lihat saja latar belakang dari orang tersebut apakah memang dia kaya itu secara wajar atau mungkin karena ada perewangan yang tak lain persekutuan dengan iblis itu penjelasan dari Pak Kiyai dan saat itu Rizal yang masih ada di pesantren beberapa bulan kemudian dia balik melihat tetangganya itu memang sudah meninggal dan kabar dari orang tuanya tetangga yang ditanyakan oleh Rizal yang saat itu dia lihat di alam pesugian ternyata sudah meninggal dua bulan yang lalu saat dimana Rizal itu mengalami kejadian dia masuk ke alam pesugian dan Rizal pun menanyakan ke orang tuanya bagaimana latar belakang orang tersebut yaitu tetangganya disebut saja namanya Pak Tarmo dijelaskan sama orang tuanya Pak Tarmo dia itu sebenarnya bukan orang kaya dulunya dia itu jauh lebih menderita daripada bapak sekeluarga setiap waktu dia itu selalu meminta yang namanya makan untuk ketiga anaknya ya karena saat itu Pak Tarmo dan istrinya yang sakit-sakitan Pak Tarmo yang pekerjaannya serabutan tapi entah dari mana dia tiba-tiba menjadi orang sukses dia bisa beli sawah dia punya usaha yang lain itu pun secara wajar itu tidak mungkin karena semenjak istrinya meninggal dan juga diikuti oleh anak sulungnya yang meninggal kekanya semakin berlimpah dan memang banyak rumor warga yang mengatakan kalau Pak Tarmo adalah pelaku pesugian karena dari salah satu kesaksian orang terdekatnya Pak Tarmo yang saat itu masih bekerja juga sebagai buru serabutan pernah diajak sama Pak Tarmo untuk ke tempat pesugian dan disitulah bapaknya Rizal itu tahu lewat salah satu orang terdekatnya Pak Tarmo kalau memang benar Pak Tarmo itu adalah pelaku pesugian dia sudah tega menembalkan istrinya selang satu tahun menembalkan anak sulungnya dan semenjak saat itu kedua anaknya yang saat ini hidup ia mewarisi kekain Pak Tarmo tapi dibalik kesuksesannya Pak Tarmo banyak para pekerja atau burunya itu yang ditumbalkan saat itu Rizal kembali menanyakan ke bapaknya Pak terus bagaimana keadaan anak-anaknya Pak Tarmo setelah ditinggalkan bapaknya banyak mitos yang mengatakan kalau anaknya tidak melanjutkan ritual pesugian yang dilakukan bapaknya maka harta benda itu akan habis itu dari bapaknya Rizal ya Allah Rizal sendiri tidak tahu dan apa yang diceritakan oleh bapaknya ini Rizal kembali berangkat ke pesantren setelah hampir beberapa tahun dia di pesantren apa yang dikatakan bapaknya itu benar-benar terjadi beberapa tahun setelahnya itu anak-anaknya Pak Tarmo yang dua yang setara usianya itu dengan Rizal memang mengalami kejadian yang naas usaha atau warisan dari bapaknya itu dikelola bagaimanapun juga tidak ada yang berkah bahkan hancur sampai kedua anaknya itu dalam keadaan karena sudah banyak rumor yang mengatakan kalau bapaknya itu pelaku pesugian itu Pak Tarmo sampai anaknya Pak Tarmo itu mungkin karena merasa malu tidak kuat menanggung beban mental karena dari para tetangganya yang banyak menjadi korban dari keserahannya Pak Tarmo sampai anaknya itu sering dibuli dihujat sana-siri dasar anak pesugian dasar anak pesugian sampai kedua anaknya Pak Tarmo itu kabur dari kampung tempat tinggal dia lahir dia harus pergi ke kota dan kabar yang didengar oleh Rizal kalau kedua anaknya Pak Tarmo yang merupakan anak dari Pak Tarmo yang pelaku pesugian kabar-kabarnya di kota dia sampai menjadi seorang melandangan dan salah satunya sampai ada yang ngemis padahal dulunya ketika orang tuanya itu hidup yaitu Pak Tarmo apapun itu dimiliki usaha ya sawah ya ada toko usaha ada mobil punya tapi entah dari mana jalan yang membuat kedua anak itu sama menjadi gelandangan dan bahkan menjadi pengumis itu yang dipahami oleh Rizal kalau apa yang dikatakan bapaknya apa yang dikatakan oleh guru ngajinya seorang Kiai ternyata benar kalau pesugian itu tidak semudah apa yang orang-orang harapkan dan dari kejadian yang dialami oleh kedua anaknya Pak Tarmo itu yang membuat Rizal itu semakin yakin bahwa alam pesugian itu hanya tipu musliah daripada iblis yang tujuan utamanya untuk orang-orang itu masuk dalam jebakannya itu jebakan iblis diperdaya sama iblis untuk ia mendapat kekayaan tapi pada kenyataannya setelah dia meninggal dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh sang pelaku dia harus tersiksa dan itu disaksikan oleh Rizal di saat dia itu solat hadir walau alam masalah itu benar atau tidaknya karena ini kejadian itu sangat singkat tapi apa yang dilihat oleh Rizal ketika dia sedang masuk ke dalam alam pesugian yang mana dia diajak oleh seseorang yang orang tersebut itu tidak tahu siapa orangnya karena sampai cerita ini dikirimkan juga dia tidak tahu siapa sosok tersebut yang pernah mengajak Rizal sampai ke alam pesugian itulah itulah kisah hidup Rizal yang pernah secara tidak sengaja masuk ke alam kerajaan ipis semoga dari kisah ini kita bisa menikmati pelajarannya saya Pak Ade akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh